Indonesia gue keren, karena... 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 Indonesia gue keren, karena ada... Ada... Indonesia gue keren, karena gue bisa lulus di negara Indonesia. Bentar, semua orang juga bisa lulus. Nah gimana sih lo jangin? Indonesia gue keren, karena... Karena... Karena apa? Pak Ben! Eh, eh, udah lah. Hah? Indonesia gue keren, karena apa? Anu... Mungkin ini ya, karena keindahan alamnya. Ye, orang-orang juga udah pernah tau, Pak Ben. Sek, sek, sek. Karena budayanya, ayo. Anak SD juga tau, Pak Ben. Masa gue bikin video yang orang-orang udah pernah tau sih? Yalah, apa ya? Ya, coba ya, dipikirkan nih. Coba dipikirkan ya, Pak Ben. Coba bantu ya. Apa yang biasanya Eno buat dan itu keren menurut Eno itu apa? Ayo ga? Konten-konten yang gue bikin di internet itu... Meme, podcast gue di Youtube, terus ada juga Hati-Hati di... Nah, itu! Itu! Hah? Meme? Maksudku, bukan meme ya. Bukan meme. Maksudnya... Anu ya? Apa? Anu itu ya? Video-video Youtubemu. Nah, itu apa yang kamu udah buat di situ? Di Youtube, ya bikin podcast terus. Di situ banyak orang yang... Indonesia gue keren karena semuanya berusaha untuk bikin itu keren. Ya lu, ya gue, ya seluruh warga negara Indonesia. Dan seisi-isinya yang mau berusaha bikin ini semua keren. Belum paham? Mari gue jelaskan pake contoh. Contohnya adalah konten-konten podcast gue di Youtube. Menurut gue banyak banget orang-orang yang punya argumen-argumen tajam dan otak-otak kritis di negeri ini. Tapi mereka kekurangan mendapatkan spotlight panggung atau tempat untuk mereka bisa bersuara dan menunjukkan kebolehan-kebolehan pemikiran mereka. Dari situlah gue kepikiran untuk bikin konten yang menjadi sebuah panggung untuk mereka bersuara lebih bebas dan bisa didengarkan oleh lebih banyak orang. Gue berharap mereka yang datang bisa meluapkan argumen-argumen mereka lalu kita tanya-tanyain, kita obrolin, dan kita debatin. Jadilah konten baru gue berbentuk podcast di Youtube yang lu gak perlu liatin visualnya, lu cukup dengerin audionya. Lu tinggal pasang headset dan lanjutin seluruh kegiatan lu, lagi nungguin bus, lagi nungguin kereta, lagi masak, dan lain-lain tanpa harus liatin visualnya. Dan lu bisa ngelakuin aktivitas lu sambil mendengarkan diskusi argumen-argumen dari orang-orang di Indonesia yang ngebahas fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia atau fenomena-fenomena lainnya. Itulah konten Youtube Podcast gue buat Indonesia gue keren. Ini hal yang sebenarnya sangat sederhana loh, tapi bisa berdampak untuk membuat Indonesia gue makin keren. Hal sederhana yang gue maksudkan itu bener-bener sederhana loh, karena ya gak perlu sampai gimana-gimana banget gitu. Pokoknya kalian juga bisa tirukan. Jadi sebelum gue bikin podcast, pasti gue research dulu dong siapa nih orang-orang yang bisa gue ajak untuk ikut di podcast gue. Bisa gue cari di Youtube, di Instagram, dan tempat lainnya. Kalau udah dapet, tentu gue akan research lebih dalam mengenai orang tersebut. Nih orang ngapain, argumennya gimana, pandangan hidupnya gimana, pendiriannya gimana, dan lain-lain. Dan semuanya juga dari internet. Terus gue undang deh ke podcast gue, kalau mereka mau ya langsung kita syuting, kita dialog, kita berdebat di situ. Kita seru-seruan ngebahas fenomena yang ada di sekitar kita, atau bahkan fenomena yang lagi dia hadapi. Dan abis itu tinggal edit, dan upload deh ke Youtube. Taraaa, jadilah konten podcast gue di Youtube. Dan gimana? Sederhana kan? Kalian juga pasti bisa ngikutin kan? Bahkan kalian bisa bikin yang lebih bagus daripada yang gue udah bikin. Sesimpel itu, untuk berkontribusi membuat Indonesia gue keren. Nah, dari contoh-contoh tadi kalian sudah paham kan poin-poin yang gue maksud bahwa Indonesia itu emang udah keren. Tapi banyak yang belum tau itu kerennya dimana, dan bagaimana, dan gimana. Nah, disitulah tugas kita untuk menemukan itu, terus kita jelajahi hal itu, terus kita sebarkan hal keren itu. Kalian bisa mulai Indonesia gue keren ini dari berbagai macam hal lain gitu. Yang kalian suka, yang kalian gemari, yang kalian tekuni. Kalau kalian gak suka bikin podcast kayak gue, ya gak usah ikut-ikutan juga sih. Tapi kalau kalian mau tiruin ya silahkan. Tapi ya gak harus terpaku sama podcast gue. Bisa dari musik, alam, budaya, wisata, makanan, apapun yang keren yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kalian. Dan lu masih bilang ke gue, lu masih belum nemu ide inspirasi untuk bikin Indonesia gue keren. Hello, lu masih punya internet kan? Lu punya smartphone kan? Kenapa gak dipakai? Kenapa lu gak langsung nih buka handphone, terus lu youtube cari wisata keren Indonesia. Terus ya, lu tonton deh. Tuh. Hey. Lu. Halo. Kok buffer? Gimana sih? Kok lama? Rasanya tadi masih bisa. Ini kenapa sih? Restore HP dulu kali ya? Pak Ben, gimana kok? Gue gak bisa nunjukin ke temen-temen nih. Nah ini mungkin karena kuatamu sudah habis. Nih, coba. Anu ya, dicoba ini pakai nih ya. Nih, ambil ya. Coba ya. Smartfriend? Emangnya ini bisa di HP gue? Ya bisa lah ya. Ya. Karena kartu smartphone bisa digunakan di seluruh smartphone ya. Uh, bisa tuh. Eh, ntar dulu nih. Ntar dulu nih. Lu ada apa-apa aja nih pasti. Ini pasti kuotanya udah habis ya. Pantesan lu tumbuhin bayar sama gue lu. Ya, ada apa-apa aja nih pasti nih. Mau nge-prank ya? Eh, Pak Ben mau jadi prankster Indonesia ya? Ini adalah ini ya. Ini ya, namanya tidak menghargai ketulusan saya ya. Paket Smartfriend 4G unlimitednya itu kan tidak ada batas kuota. Tidak ada. Kalau gak percaya ya, ya cobain aja itu kamu apa. Anu ya, pakai YouTube terus aja terus gitu. Sampai, anu ya sampai lebaran tergiling ya. Wih, seriusan gak ada batas kuotanya? Asik dong. Eh, tapi kuat gak nih koleksinya? Ntar buffering doang lagi gimana? 4G gak nih? Nah ini, gak tau nih kan. Jangkauan 4G-nya Smartfriend itu yang paling luas se-Indonesia. Jadi, jangan khawatir. Menang banyak dong. Udah gak ada kuota, 4G-nya kenceng lagi. Ini bener-bener bisa membantu research gue banget. Dan upload ke YouTube tanpa panik kuota gue sisa berapa. Makasih, Pak Ben. Hah? Eh, sampe lupa deh. Sampai mana kita? Cari apapun yang keren di Indonesia ya? Ah, iya iya. Cari apapun yang keren di Indonesia untuk bikin Indonesia gue keren. Nah tinggal kalian bikin deh tuh apa yang menurut kalian itu keren dari Indonesia. Tentang musiknya, keberagamannya, budayanya, tradisinya, makanannya, apapun. Ayo cari Indonesia gue keren. Kalian harus buru-burunya langsung mulai dari sekarang. Karena kenapa? Karena Smartfriend bakal bagi-bagi hadiah buat kalian. Buat kalian yang udah dapetin ide mengenai tema travel dan tema musik untuk Indonesia gue keren. Buruan kelarin, submit ke Smartfriend dan kalian bisa menangin banyak hadiah. Info lengkapnya ada di description box di bawah kalian. Klik linknya, nanti kalian baca lengkap di situ. Ayo buruan bikin! Jangan nunggu lama-lama, jangan ngepur, jangan nunggu lama-lama. Segera bikin, segera upload karena ada deadline-nya. Dan jangan sampai hadiah yang harusnya buat kamu malah direbut oleh orang lain. Buruan bikin Indonesia gue keren! Kalo kontennya udah direkam jadi, diedit rapi, tinggal upload tapi ngasih gak upload-upload. Berarti tandanya... Ya... Apakah kalian punya definisi lain terhadap Indonesia gue keren? Atau kalian punya ide nih buat temen-temen yang mau bikin konten Indonesia gue keren? Itu apa sih yang keren? Di daerah kalian tuh apa sih yang seru? Komen di bawah yang panjang lebar ya. Tentang keseruan di daerah kalian mengenai travel dan musik di Indonesia gue keren. Itu dari gua guys. Jangan lupa untuk klik linknya biar kalian tau info lengkap mengenai Indonesia gue keren Smartfriend. Dan gua tunggu konten-konten kalian. Dan sampai ketemu di video lainnya. Bye!